Assalamualaikum, hai mom, jumpa lagi di Diary Siska. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Langkah pertama, siapkan wadah, tuangkan 30 gram margarin yang telah dicairkan. Kemudian, tambahkan 2 butir kuning telur. Tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir. Kita aduk rata. Tuangkan 130 ml air. Kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Setengah sendok teh garam. Kita aduk hingga tercampur rata. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wadah. Tuangkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian, kita tuangkan adonan ragi secara bertahap sambil diaduk rata. Setelah adonannya tercampur seperti ini, kemudian kita tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Kita proofing adonan selama kurang lebih 45 menit. Setelah kurang lebih 45 menit di proofing, adonannya sudah mengembang. Kemudian, kita kempeskan adonannya kembali. Kita uleni adonannya sebentar. Kita pindahkan adonan ke alas kerja. Kita potong dan bagi adonannya menjadi kecil-kecil. Kita timbang adonan seberat 30 gram atau boleh juga dikira-kira ya. Lalu, bulatkan adonannya seperti ini. Kita lakukan hingga selesai. Setelah selesai, kemudian tutup adonan menggunakan kain bersih agar tidak kering. Selanjutnya, ambil adonan satu persatu. Kemudian, pipihkan menggunakan rolling pin. Kita beri isian sosis ukuran sedang, lalu gulung menggunakan adonan. Sisi kanan dan kirinya kita tutup seperti ini. Ini dia hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk resep lengkapnya, sudah aku tulis di kolom deskripsi. Jadi, kalian langsung cek aja di bawah judul. Jika sudah dibentuk semua, maka tutup kembali dengan kain, kemudian kita proofing selama 10 menit. Setelah 10 menit di proofing, hasilnya seperti ini. Lalu siapkan putih telur dan tepung panir secukupnya. Kita celupkan ke dalam wadah yang berisi putih telur. Lalu kita baluri dengan tepung panir. Seperti ini, kita lakukan hingga selesai. Setelah selesai, selanjutnya akan kita goreng. Kita panaskan minyak goreng secukupnya menggunakan api sedang cenderung kecil. Lalu kita masukkan roti satu persatu ke dalam penggorengan. Jangan lupa untuk dibolak-balik agar matang merata. Setelah warnanya kuning keemasan, berarti rotinya sudah matang, siap untuk diangkat dan tiris. Jika roti sudah dingin atau suhu ruang, roti sudah bisa untuk dikemas. Kita kemas roti menggunakan plastik OPP ukuran 8 x 12 cm. Kita masukkan roti ke dalam plastik. Lalu kita tambahkan satu saset saus sambal di dalam kemasan. Kemudian kita tutup dan rekatkan plastiknya. Seperti ini, kita lakukan hingga selesai. Dalam satu resep menghasilkan 18 pisis roti goreng sosis. Nah, ini dia roti goreng sosisnya siap disajikan. Hanya menggunakan 1,4 kg tepung bisa jadi banyak ya, Mem. Ini rasanya enak banget, super lembut. Cara buatnya juga mudah, anti gagal. Bahan-bahannya sangat ekonomis. Sangat cocok untuk jadi camilan di rumah. Atau bisa juga jadi ide jualan. Pasti laris manis. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya bagi yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.